Intro Halo guys, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri Hari ini saya akan membuat blade sharpening jig Untuk mengasah pisau table saw, meter saw, maupun circular saw Oke, disini saya menggunakan gerinda sebagai motorinnya Dan diamond blade sebagai batu asahnya Baut panjangnya kira-kira 5 cm Dan juga handle atau pegangan gerinda Pasang rail drawer Dan beberapa piece kayu yang dibentuk seperti ini Sediakan juga papan bekas yang dilubangi tengahnya Untuk masuknya diamond blade sama baut Saya memasukkan diamond blade dan baut ke dalam lubang tadi Lalu dikunci menggunakan handle seperti pada video Kemudian saya pasangkan skrup agar papannya aman di atas Workbench Saya haluskan permukaan kayu-kayu tadi menggunakan belt sender Teman-teman bisa gunakan amplas manual juga bisa Dan kita gunakan dan manfaatkan yang ada saja Lalu untuk apa kayu kecil-kecil ini Nah, kayu kecil-kecil ini fungsinya adalah sebagai pengunci agar gerindanya tidak bergerak kemana-mana Kalian bisa berkreasi menggunakan apapun asal fungsinya sama Setelah gerinda aman di posisinya Selanjutnya, pasang rail drawer sejajar dengan posisi diamond blade Dan pastikan kedua rail drawer ini sejajar satu sama lain Lalu pasangkan kayu di atas rail dan kunci menggunakan skrup Lepaskan blade dari table saw dengan hati-hati Pastikan tidak terhubung dengan arus listrik Saya menggunakan ring dari table saw sebagai poros Dan pinat serta skrup untuk mengunci agar blade tetap berada pada posisinya Setelah aman Tandai titik awal di mana kita akan memulai mengasah Lalu mulai lakukan pengasahan dengan hati-hati dan teliti Selamat menikmati Marjol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya aman saatnya kita coba saya menggunakan kayu pinus untuk melihat hasilnya oke terlihat hasilnya sebelum dan sesudah diasa ini adalah yang sebelum diasa dan yang ini setelah diasa lumayan halus bukan lalu saya asa juga mata gergaji meternya dan karena ukurannya sama saya masih menggunakan jik yang sama untuk mengasah clip ini lakukan proses yang sama seperti yang pertama tadi disini saya mencoba untuk menukar mata meter saw dengan table saw karena mata meter saw lebih banyak giginya jadi kemungkinan besar hasil potongannya pun akan lebih halus well terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya jika kalian menyukai video ini silahkan share ke sosmed kalian seperti facebook trader google dan lain-lain dan pastikan follow sosmed saya seperti instagram di at abs underscore furniture untuk mengetahui foto-foto behind the scenesnya dan untuk yang baru tahu channel ini silahkan subscribe sehingga bisa dapat pemberitahuan kalau saya upload video baru terus berkarya dan thank you